Hai akar-akar positif persamaan kuadrat berikut ini ya alfa dan beta jika apa kurang beta sama dengan min 4 dan alfa kuadrat sama dengan 2 beta maka m tambahnya berapa kita harus cari nilai alfa sama betanya dulu ya ini disubsidisiin ke sini atau ini juga ke sini boleh ya mana aja ya terserah ya menurut kalian enak kalau disini saya bikin beta sama dengan setengah alfa kuadrat ya ini saya bikin bentuknya kayak gini ya udah si betanya saya substitusin ke sini jadi alpha min betanya ini berubah jadi setengah alfa kuadrat ya min 4nya saya pilih ke kanan eh ke kiri jadi dipersempatkan sama dengan 0 gitu ya supaya enggak ada pecahan kan pecahnya setengah ya saya kali 2 ya terus saya enggak mau di depan kuadrat itu ada negatif jadi saya kali min biar positif jadi saya kalinya min 2 ya ini sekali min 2 jadi alfa kuadrat sekali min 2 jadi min 2 alpha sekali min 2 jadi min 8 sama dengan 0 ya udah itu difaktorin alfa kuadrat itu berarti alfa kali alfa kalau dikali hasilnya delap min 8 tapi kalau ditambah hasilnya min 2 yaitu 4 sama 2 ya supaya hasilnya min 2 berarti plus 2 yang dikurang 4 ya jadi alfa sama dengan min 2 ya dibalik ya jadi alfa sama dengan 4 jadi kita dapat ini alfa min 2 kita bisa dapat betanya dari sini ya beta masukin aja min 2 kesini min 2 dikuadratin kan 4 4 kali setengah itu dapat dua nah beta juga dapat dari sini bisa jadi ada dua jawaban alfanya 4 kuadrat 16 bagi dua itu 8 ya ya udah kita masukin kita bisa dapat M dari mana M nya nih ya rumusnya kan alfa tambah beta itu min B per A ya min B per A ya alfa tambah beta saya pakai yang ini ya karena ini kalau ditambahin ini kan jadi nol ya saya pakai yang ini ini nggak relevan maksudnya dipilihan ganda dia nggak ada saya pakai ini alfa tambah beta itu 8 tambah 4 berarti 12 ya min B per A B nya itu kan koefisien dari X jadi min M jadi min M A nya itu 1 disini jadi min M per 1 ya sama aja ya jadi M sama dengan min 12 terus alfa kali beta itu C per A ya berarti 4 kali 8 tuh 32 C nya itu adalah N ya A nya itu adalah 1 ya kan ini A B C ini udah setahu ya per 1 ya nggak usah ditulis 1 berarti N nya 32 yang diminta adalah M ditambah N ya M tambah N M nya tadi kita dapat min 12 N nya kita dapat 32 sama dengan 20 ini gitu ya terus lanjut ke nomor 2 ya akar-akarnya adalah alfa sama beta lagi yang nilai 3 per 5 alfa min 1 ditambah 3 per 5 beta min 1 kita harus kali silang nih biar nyamain penyebutnya jadi 3 dikali dengan 5 beta min 1 itu jadi 15 beta min 15 beta min 3 ya kita akan nyamain penyebut terus ini kali silang ke sini sama juga 3 kali 5 alfa min 1 itu sama aja plus 15 alfa min 3 terus buat yang bawah ini dikali ya kali pelangi aja 5 alfa kali 5 beta berarti 25 alfa beta 5 alfa kali min 1 min 5 alfa min 5 alfa min 1 kali 5 beta min 5 beta min 1 tambah min 1 tambah min 1 plus 1 15 beta ditambah dengan 15 alfa itu jadi 15 dalam kurung alfa tambah beta ya kan min 5 dalam kurung alfa tambah beta ya kayak gini ini kan kalau dikali masuk jadi ini plus 1 alfa tambah beta itu adalah min B per A min B per A ini kan A ini B ini C ini koefisien C ini posisi B nya ini koefisien A nya dari X kuadrat min B per C jadi 15 dikali B nya kan 1 disini ya satu karena disini rumusnya min jadi min 1 per A3 harus sudah hafal ya alfa tambah beta itu min B per A harus ada alfa terus kalau alfa kali beta itu C per A itu C per A C nya 1 A nya 3 ya jadi 1 per 3 lagi 25 dikali 1 per 3 dikurang 5 alfa tambah beta nya itu C min B per C min B per C min B per C min B per A ya min 1 per 3 jadi tambah 1 ini kan coret nih dapat 5 ya 5 kali min 1 dapat min 5 min lagi 6 min 11 per 25 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 per 30 gitu ya Nah ini ada plus 1 plus 1 saya bikin 3 per 3 aja ya sama dengan min min 11 per 25 tambah 5 30 tambah 3 3 3 ya 3 3 dibagi 3 ya itu adalah 11 jadi min 11 per 11 itu min 1 jawabannya E gitu ya oke Raudang paham oke Raudang paham